Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya ya Ada yang tau gak ini apa? Ini saya dapet saran dari Kak Julia Liah nih, kata mesti bawa beginian Ya, ya Kak Julia Minggu ini banyak ya yang nanyakan ya tentang keguguran ya Sebenernya topiknya tentang keguguran Ada yang memang takut kuret gitu kan Kak Eko, Kak Ina Ada juga yang janinnya tidak berkembang ya Kak Aura Lalu tentang hamil kosong ya Kak Ayu Geros Jadi sebenernya ini semua topiknya ini masih dalam satu topik sebenernya ya Cuma saya sekarang akan membahas lebih mendalam kepada mulai ke Ayu Geros ya Malam dok, saya sedang hamil 8 minggu, usia 7 minggu Saya USG belum terlihat janin, kantong sudah ada tapi denyut jantung sudah terdengar Haid saya teratur dok, apakah normal 7 minggu belum terlihat janin tapi tetap jantung sudah terdengar Lalu saya tentu menanyakan di mana dilakukan USG ya Bu Bidan dok, dulu waktu 4 minggu sudah terlihat kantong Pas USG yang kedua, berarti yang kemarin ya Kak ya, yang kedua kali Kantong sudah terlihat membesar Tapi janin belum terlihat Seakan kosong saja Lalu Bu Bidan cek jantung juga sih Terdengar baik-baik saja Saya jadi bingung dok Saya akan memberikan penjelasan ya Kak ya Tapi disini juga Kakak harus siap dengan apa yang saya jelaskan Ini berlaku untuk teman-teman yang lain juga yang menanyakan hal yang sama Jadi sebelum saya mulai kesana, sekali lagi kita ngomong normalnya Kak Kantong janin itu terbentuk pada minggu ke 5 Lalu minggu ke 6 itu saya rasa sudah terbentuk janin Janin dengan detak jantungnya Kalau dilihat dari posisi Kakak Saya rasa ultrasound yang digunakan adalah ultrasound yang dari atas perut Bukan yang dari bawah Itu juga berpengaruh ya Kak ya Disini yang kita mesti jelaskan adalah Mungkin nggak usia 7 minggu belum terlihat janin Kita akan bilang ini bisa saja Kalau heightnya tidak teratur Ternyata ovulasinya mundur Ternyata pembentukan janinnya itu telat Betul ya kan ya Kak Cuma disini Kakak sudah bilang heightnya teratur Lalu juga Kakak sudah bilang Minggu ke 4 Kakak sudah melakukan ultrasound Pada saat itu ditemukanlah yang namanya gestational ultrasound Berdasarkan penjelasannya saya akan membicarakan sekarang adalah kehamilan kosong Ataupun biasa disebut dengan blighted ovum Ataupun unembryonik Tidak ada embryonya Jadi kapan kita mendiagnosa ini sebagai unembryonik teman-teman Ataupun kehamilan kosong Apabila pada saat Anda melakukan ultrasound Ditemukanlah kantung gestational Gestational sub Itu dengan diameter rata-ratanya Maksudnya panjang kali lebar kali tinggi Rata-ratanya gitu kan ya Itu lebih dari 2,5 cm Itu sudah bisa dikatakan unembryonik Itu yang pertama Nah lalu bisa aja kan kita ketemu kantungnya itu lebih kecil dari itu Itu masih mungkin Pada yang lebih kecil dari itu bisa aja memang belum kelihatan janinnya Misalkan seperti yang Kakak bilang Pada minggu keempat kita ketemu adalah kantung gestational Itu kecil Pada saat minggu keempat yang mungkin kecil Memang belum terlihat Yang normalnya saja pada minggu kelima itu mungkin masih ketemu yang kantungnya saja Ya itu masih mungkin Waktu itu Kakak 4 minggu Masih belum kelihatan Itu masih normal Masih bisa Masih masuk logika Nah sekarang kita harus ulang Nah ada kriterianya sebenarnya Kak Kalau misalkan kantung gestationalnya pada saat itu kita sudah bisa melihat Yoksap Yoksap itu kayak kuning telur Sebenarnya kayak bulat saja gitu ya Bulat, tipis gitu kelihatan Kalau telur ayam ya kuning telurnya gitu kan Itu kita bisa ulang lagi Di atas 11 hari Di atas 11 hari itu Kak Kita mesti sudah bisa melihat janin Itu Tapi kalau pada saat waktu itu Belum kelihatan yoksap Kita mesti ulang lagi di atas 14 hari 14 hari ke atas Di atas 2 minggu 2 minggu ke atas itu kita sudah mesti ulang Dan harus ketemu yang namanya janin dengan denyut jantung Semacam itu Kak Itu dasarnya dulu Nah sekarang saya akan jawab Apakah normal 7 minggu belum kelihatan janin Itu tidak normal ya Kak ya Jadi pada saat ini Kak sudah harus kita cek Rata-rata yang tadi ya Angkanya Besarnya itu apakah memenuhi syarat ini sebagai Unembryonic Blighted ovum Hamil kosong Itu nomor 1 Itu tidak normal Lalu yang kedua Meskipun terlihat kantung janin Tapi tidak ada janinnya Detak jantung sudah terdengar Apakah itu normal? Itu tidak ya Kak ya Jadi banyak sekali kasus-kasus yang menganggap Detak jantung itu sudah terdengar Tapi padahal sebenarnya itu bukan detak jantung ya Itu mungkin adalah aorta dari Pembuluh darah ibu Kakak sendiri ya Jadi mungkin Kakak menggunakan dopler gitu kan ya Ditempel lah di bawah Tapi yang kena itu bukan ke arah rahim Itu mengarah ke pembuluh darah ibu Yang besar, yang turun, yang aorta Itu bisa Ataupun pembuluh darah yang lainnya Jadi terkesan ada denyut Cut, cut, cut gitu Padahal tidak ya Jadi hal ini sebenarnya sering terjadi Pada kehamilan yang tiba-tiba bayinya meninggal Tapi pada saat dicek ternyata masih ada kok Masih ada Tapi yang didengar itu ternyata bukan bayinya Detak jantung ibunya itu ya Cara membedakannya gimana? Mudah kok kita tinggal pencet nadinya Sambil itu dengarkan Kalau bunyinya berbarengan Itulah detak jantung ibu Ya Jadi saya rasa penjelasannya semacam itu Kak Kalau ada badannya Tapi tidak ada denyut jantungnya Itu masih bisa ya Kak Tapi kalau ada denyut jantung Tidak ada badannya Itu rasanya tidak mungkin Bukan tidak bisa lagi Jadi hal semacam ini Kakak sudah harus siap-siap Kalau menurut saya Ini kok lebih mengarah ke BO Apalagi kalau misalkan Pertama kali kalau kita lihat misalkan Oh kantungnya itu bagus Bulat bagus Adanya di atas Letaknya Ih cakep gitu kan ya Di tengah-tengah gitu kan ya Lalu pada pemeriksaan kedua Yang kemarin itu Kantungnya itu misalnya Sudah agak turun sedikit Lalu misalnya agak gepeng Itu biasanya sudah jelek ya Kak ya Bukannya untuk mengecilkan hati Tapi tujuan saya memang untuk memberikan penjelasan Ya Kak ya Jadi sekalian ya Ada yang bertanya Dok Kenapa bisa BO sih gitu ya Kenapa bisa BO ya Bukan BU Kalau BU Saya selalu BU sih ya Jadi sebenarnya Hal ini merupakan satu kesatuan Dari yang namanya Komotus Kak ya Penyebab yang paling banyak itu apa Genetik Ataupun Kromosom Paling banyak ini Jadi Genetik ya Kak ya Oke Jadi kalau misalkan Kakak melihat Kok bayi saya Pesek ya Gitu kan ya Ya itu genetik Kok bayi saya kepalanya peang ya Itu genetik Ataupun kalau Kakak memikirkan Ini peseknya dari mana ya Kita ini semua mancung Lihat dulu Pak Tetangganya Mancung gak Itu genetik Pak Itu intermesu aja ya Bercanda ya Semoga penjelasan saya Jelas ya Kak ya Kalau ada yang tahu teman-teman Kenapa saya bawa Ini Jawab Terus saya Besok saya cireng donat Satu lusin Ya Kak ya Jadi buat teman-teman yang baru datang Saya ingin mengucapkan Terima kasih Selamat bergabung Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support saya Setiap kali saya upload Juga untuk Kak Eko Listiani Dokter don't forget To always respon kami Kelak Walau udah jutaan subscriber Wow Amin ya Kak ya Makasih banyak Ya Kak ya Belum kebayang Saya ke sana Kak Begini aja saya udah seneng Kak Setiap kali upload itu Banyak yang komen Semoga video ini bermanfaat Saya Dokter Arvanas Saya mengucapkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax